Halo Sobat Brilio, saya Tio Satrio Saya baru ada di channel Youtubenya Brilionews Selamat menyaksikan Berita seluruh hatiku Oh indahnya dirimu Ku jatuh hati padamu Tak terasa waktu berlalu Kini kau telah jadi milikku Betapa bahagianyaku Saat kau ada di sisiku Awal babak judging yang di XFactor itu Sebenarnya gak nyangka juga Gak expect lolos ya Karena itu waktu itu kan bawain lagu sendiri Lagu ada untukmu itu Terus Dapetnya dapet 3 yes Sebelum-sebelum aku tuh dapet Oh yes kamu yes berapa? 4? Aku yes 5 Belum ada yang yes 3 itu belum ada Terus waktu giliranku aku dapet yes 3 Tapi kan lolos kan Habis itu Berangkat ke Jakarta lagi buat ini Ke studio lagi tuh Kayak gak expect buat Sampai ke tahap berikutnya Berikutnya lagi gitu Lagu ku disini Disambung ku kan selalu Ada untukmu Kini tiba saja Lagu ada untukmu itu Sebenarnya diciptakan Ditulis sama produser saya Yaitu Mas Seto Bramana Itu lagunya itu sebenarnya udah lama Rilisnya juga sebenarnya udah dari tahun 2019 2019 itu udah rilis Maksudnya platform digital dan segala macamnya Udah rilis semua Terus lagunya itu bercerita tentang Apa ya Cinta yang bener-bener Mencintai satu sama lain dan Saling mengisi Satu sama lain Tanpa harus melihat kekurangan Dan kelebihan masing-masing gitu Jadi bener-bener cinta yang tanpa Memandang fisik dan materi gitu Dan kelebihan masing-masing Kalau responnya gara-gara yang lagu ada Untukmu viral itu Terutama Bu Bos yang kaget ya Bu Bos itu kaget Yuk Bilangnya gini ya Bahasa Jawa ya Yuk HP aku mau kelengklung Maksudnya itu bunyi notif WA nya itu kelengklung-kelengklung Katanya Fotoku semua itu Mas Fotoku ini dia viral dimana-mana gitu Bu Bos malah gak tau itu Bilang telepon aku tuh Bilang itu apa ikut mau kelengklung-kelengklung Itu sebenarnya dari Bu Bos seperti itu Kalau dari keluarga sendiri ya Senang juga Ikut Ikut Maksudnya ikut meramaikan itu juga Dari teman-teman sendiri ya Mengucapkan selamat Selamat Ada yang bilang Wah gue kental banget Maksudnya Di Pajar Milarian Bagap Kamu membawakan Lagu sendiri gitu maksudnya Itu sih Teman-teman juga Ngasih support Dan mengapresiasi itu juga Resmennya seperti itu sih Penggap lah tanganku bersamaku Kau akan menentukan apa Bersama diriku yang kami salam Menjaga dirimu Sebenernya kalau alasan sendiri sih Mungkin Apa ya Yang pertama itu tadi sih Mas Karena aku Sebenernya kalau diajang kompetisi itu aku gak terlalu pede sama teknik vokalku sendiri ya maksudnya teknik vokalku sendiri yang menurutku masih aman dan ya itu rata-rata orang tekniknya seperti itu nyanyinya gitu terus membawakan lagu sendiri ya sebenernya biar aman aja biar aman gitu terus setelah lagu sendiri lolos pake lagu sendiri lagi loh kok lolos lagi gitu malah kaget Dewi aku mas terus lolos lagi terus yang yang challenge dari juri itu yang bawain lagunya Caleb Caleb G itu yang It's Only Me itu mau gak mau harus bawain lagu itu dengan memakai karakter vokal masing-masing nah itu alhamdulillahnya lolos lagi itu hati padamu tak terasa waktu berlalu kini kau telah jadi milikku betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku kalau ditanya itu kesengajaan apa masnya dibuat-buat atau enggak sebenernya itu malah gak dibuat-buat emang saya orangnya seperti itu jadi kayak apa ya mas ya kalau disini tuh ya gojekan gitu masuk kayaknya gojekan goyonan gitu-gitu kayak yaudah kayak gitu kayak nongkrong sama temen-temen biasanya gitu terus malah kebawa ke panggung ekspektor karena saya juga mau ngilangin juga enggak bisa ngomong medok pun saya mau bilang sok bahasa Indonesia itu juga susah lidahnya mas ya es wong jowong gitu mas langkah-langkah ku ku disini disamping ku kan selalu kejadian unik ada malah waktu di babak the chairs itu babak the chair itu aku enggak sengaja kan maksudnya kan itu udah udah debriefing nyantin nyanyinya posisinya di lambang X-nya ya gitu biar maksudnya angle kambangnya kan juga udah nyorot kesitu kan aku kan bawa stand mic tuh bawa stand mic mau tak pasin biar ke depan dikit biar aku pas di lambang X-nya itu tapi enggak sengaja malah mic-nya itu apa nyamplok ya mas bahasa Indonesia nyamplok ya ya nyenggol kepalaku jadi aku reflect bilang aduh gitu malah pada ketawa jurunya mas guru-guru-nya disitu juga pada ketawa dikira gimmick mas judi kami bilang sedikit ketawa lagi terus teh hocak teh hocak ini lagi itu lucu itu lucu aku masih ketawa tak ulang lagi akhirnya aduh gitu sampai tiga kali tetap ketawa jadi gitu mas kejadian uniknya itu sih yang apa yang diingat sama penonton juga sama sejaya sama netizen kayak itu kayak 10.300 juga itu gelang beneran itu mas jaya bukan gimmick aku jualan itu enggak emang saya dari SMA tuh jualan gelang buat nama-nama sang itu 10.300 memang tak jual kompetisi sebelumnya ada ada cuman enggak enggak yang sampai ke tahap ini karena mungkin masih kecil juga saya dulu masih belasang tahun ikut tapi enggak yang sampai kebapak yang kayak kemarin waktu itu aku 2018 2018 awal itu ikut ajak bendarian bakat itu Indonesian Idol cuman enggak enggak sampai tahap yang kayak eksperter kemarin perasaannya sebenarnya malah saya sebenarnya malah saya enggak ekspert juga sampai kebapak CHV karena itu udah melalui banyak tahap kan ya kembali lagi mas gimana ya sedih tuh ya sedih juga karena selangkah lagi tuh masuk kalasio kan ya siapa yang enggak pengen gitu live di TV kan siapa yang enggak pengen tapi itu tadi malah aku aku tuh ngiranya itu aku malah di babak kedua itu aku udah pulang di hotel pun aku cuman yang lain tuh bawa koper gede-gede gitu aku tuh cuman bawa satu tas dan itu isinya tuh cuman baju lima cuma baju ganti tapi disana sampai sebulan gitu akhirnya tapi untungnya ada laundry juga di hotelnya itu jadi masih bisa ini terus mbak Renggo mbak Renggo gitu kalau aku sih dibilangnya sama mbak Bunga BCL itu bilangnya tuh kamu tuh bisa nginakin lagu jadi enggak yang memakai teknik yang terlalu teknik vokal yang terlalu meliuk-liuk gimana tuh kamu bawain dengan kamu sendiri tuh enak gitu bisa nginakin lagu sih terus seneng kan maksudnya kan dibilang gitu kan terus pas itu juga waktu tereliminasi tuh ya itu BCL juga bilang sama aku aku BCL bilangnya gini aku yakin kamu enggak disini pun kamu bisa berdiri sendiri bisa jalan sendiri dan kalau kamu butuh apa-apa nanti bilang aja sama aku bilang gitu sih kalau kegiatan sekarang setelah dari tereliminasi dari X-Factor sekarang ya lebih produktif lagi dalam membuat karya sih membuat karya produksi rilis gitu terus repeat kalau bisa lebih banyak lagi lebih banyak lagi bikin lagu bikin karya gitu itu rasanya tuh seneng banget karena hobi jadi jadi pekerjaan ya hobi yang dibayar barangnya seperti itu itu seneng banget dan aku kecanduan untuk mengulang itu lagi gak apa ya dulu kalau dibilang terturuk galau itu enggak cuman galau yang berat gitu jadi move on kok kok kayak susah banget ya selamat menikmati